Setelah 8 tahun penyelidikan, satu dari tiga DPO pembunuh Vina Cirebon akhirnya berhasil diringkus pihak kepolisian. Polda Jabar dilaporkan telah menangkap terduga pembunuh Vina bernama Peggy alias Perong pada Selasa 22 Mei 2024 malam di Bandung. Pasca penangkapan polisi akan mendalami keterangan dari Peggy. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Polisi Julis A. Abbas menjelaskan, selama 8 tahun ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan. Dan selama itu pula, polisi mendapatkan sejumlah informasi. Julis menerangkan bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa selama ini Peggy bekerja sebagai buruh bangunan di wilayah kota Bandung. Namun, pihaknya tak menjelaskan berapa lama Peggy tinggal dan bekerja selama di Bandung. Saat ini, berbagai informasi pun tengah didalami oleh pihak kepolisian, termasuk apakah ada upaya dari terduga pelaku untuk mengganti identitasnya atau untuk menghilangkan jejak. Selain itu, polisi juga bakal mendalami peran terduga pelaku untuk memastikan apakah ada keterlibatan dalam kasus Wina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!